Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Safawi. Saya merupakan mahasiswa pro di Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunzoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan fungsi produksi kobdoglas menggunakan analisis Frontier Stochastic. Di sini saya ingin melihat dari pengaruh benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat terhadap produksi jagung. Di mana benih dilambangkan dengan X1, tenaga kerja dilambangkan dengan X2, pupuk kandang dilambangkan dengan X3, dan pupuk fosfat dilambangkan dengan X4, dan produksi jagung dilambangkan dengan Y. Berikut ini adalah data input yang saya gunakan. Saya menggunakan petani sebanyak 120. Lens Y merupakan produksi, di mana sebelumnya satuannya adalah kuintal, namun saya ubah ke dalam satuan kilogram, agar sama dengan satuan variable yang lainnya. Kemudian len X1 adalah benih, len X2 tenaga kerja, len X3 adalah pupuk kandang, dan len X4 merupakan pupuk fosfat. Sebelum saya mengubah ke dalam bentuk len, data input ini sudah saya kalikan dengan 2 digit NIM saya, yaitu NIM 11. Dan berikut ini juga data input, sebanyak 120. Pada penelitian kali ini, saya mengajukan 2 hipotesis, yang pertama H0, yaitu pada lokasi penelitian tidak ada inefisiensi, dan H1, pada lokasi penelitian terdapat inefisiensi. Kemudian LR test. LR test ini digunakan untuk mendeteksi, apakah di lapang ada inefisiensi atau tidak. Nah, berdasarkan dari hasil output frontier, didapatkan nilai RR test sebesar 0,69529813I plus 01. Artinya nilai tersebut, nilai 0,695 dikali dengan 10, jadi nilai RR test sebesar 6,9. Kemudian nilai kode palm didapatkan 5,13, yang didapatkan dari tabel kode palm dengan degree of freedom 5%. Jadi nilai RR test lebih besar daripada nilai kode palm 6,9, lebih besar daripada 5,13. Dalam analisis ini, menolak H0 menerima H1. Artinya bahwa dalam penelitian ini terdapat inefisiensi. Kemudian dari nilai gamma, didapatkan T hitung sebesar 15,11, didapatkan dari T rasio 0,1511 plus 02, jadi nilai 0,1511 ini dikalikan dengan 100. Jadi T hitung sama dengan 15,11. Kemudian T tabel saya menggunakan alpha sebesar 5%, jadi T tabel sebesar 1,980626. Kemudian T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 15,11 lebih besar daripada 1,980626. Artinya bahwa 90,04% error tone disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 9,96% disebabkan karena adanya risiko, sehingga model ini cocok dengan data. Lalu berdasarkan dari tabel koefisien, diperoleh hasil beta 1 sebesar min 0,695, dan beta 3 sebesar min 0,343. Artinya bahwa variable X1 benih dan X3 pupuk kandang memiliki pengaruh negatif terhadap variable Y produksi jagung. Sedangkan beta 2 sebesar 0,25 dan beta 4 sebesar 0,45 artinya bahwa variable X2 tenaga kerja dan variable X4 pupuk fosfat memiliki pengaruh positif terhadap variable Y produksi jagung. Jadi diketahui nilai T rasio beta 1 sebesar min 0,743, di mana T tabel lebih besar daripada T rasio beta 1, artinya bahwa X1 benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi jagung. Kemudian nilai T rasio beta 2 sebesar 0,27, di mana T tabel lebih kecil daripada T rasio beta 2, artinya bahwa X2 tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi. Jadi jika tenaga kerja ditingkatkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25% yang didapatkan dari nilai koefisien beta 2. Kemudian nilai T rasio beta 3 sebesar min 0,25, di mana T tabel lebih besar daripada T rasio beta 3, artinya bahwa X3 pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi jagung. Lalu yang terakhir, nilai T rasio beta 4 sebesar 0,373, di mana T tabel lebih kecil daripada T rasio beta 4, artinya bahwa X4 pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi jagung. Jadi jika pupuk fosfat ditingkatkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45% yang didapatkan dari nilai koefisien beta 4. Kemudian estimasi persamaan dari fungsi frontier dan elastisitas masing-masing variable. Pada hasil output frontier didapatkan nilai koefisien beta 0 atau konstanta variable Y atau produksi sebesar 0,779, kemudian beta 1 atau X1 benih sebesar 0,696, kemudian beta 2 atau tenaga kerja X2 sebesar 0,250, beta 3 atau X3 pupuk kandang sebesar min 0,343, dan beta 4 pupuk fosfat atau X4 sebesar 0,455, di mana dari nilai koefisien dapat diketahui bahwa nilainya kurang dari 1, artinya bahwa dari seluruh variable tersebut bersifat inelastis. Dan fungsi persamaan dari frontier yang mana didapatkan sebagai berikut, len Ki sama dengan alpha plus beta 1 len B plus beta 2 len L plus beta 3 len PK plus beta 4 len PP plus VI min UI. Len Ki sama dengan 2,18, di mana angka tersebut didapatkan dari nilai eksponen dari konstanta variable beta 0. Kemudian min 0,696 len B plus 0,250 len L min 0,343 len PK plus 0,455 len PP plus VI min UI, di mana A alfa merupakan konstanta, B benih, L jumlah tenaga kerja, PK pupuk kandang, PP pupuk fosfat, VI merupakan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal, dan UI merupakan faktor yang berasal dari dalam atau faktor internal. Kemudian interpretasi dari fungsi frontier itu sendiri. Apabila variable independen X, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat sebesar 0, maka output produksi akan tetap atau konstan sebesar 0,779. Nilai koefisien regresi variable X1 atau benih sebesar min 0,696. Artinya apabila jumlah benih turun sebesar 1%, maka output yang dihasilkan sebesar 0,696%. Nilai koefisien regresi variable X2 atau tenaga kerja sebesar 0,250. Artinya apabila jumlah tenaga kerja naik sebesar 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,250%. Nilai koefisien regresi variable X3 atau pupuk kandang sebesar min 0,343. Artinya apabila jumlah pupuk kandang turun sebesar 1%, maka output yang dihasilkan sebesar 0,343. Dan nilai koefisien regresi variable X4 atau pupuk fosfat sebesar 0,455. Artinya apabila jumlah pupuk fosfat naik sebesar 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,45%. Nah kemudian yang terakhir adalah efisiensi teknis. Pada data diperoleh 120 petani, di mana dari 120 petani tersebut hanya 15 petani yang memiliki efisiensi teknis pada produksinya. Sedangkan sisanya itu 105 tidak berproduksi secara teknis dengan efisien. Kita melihat efisiensi teknis itu dari nilai efisiensinya. Apabila itu lebih besar daripada 0,8 maka petani tersebut dikatakan efisien secara teknis. Nah rata-rata dari efisiensi teknis tersebut diperoleh sebesar 0,633.099.25.0. Jadi petani rata-rata nilai teknikal efisiensinya sebesar 0,633. Di mana hasil tersebut lebih kecil daripada 0,8. Artinya bahwa petani belum efisien dalam melakukan kegiatan produksi secara teknis. Cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi Taufiq walayih jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.